Intro Salam Entrepreneur UC Onliner Dalam video kali ini saya ingin berbagi kepada Anda tentang bagaimana memperluas pengetahuan awal Anda Bagaimana Anda menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang industri yang Anda minati Sedemikian rupa sehingga Anda akan lebih awas dan lebih sensitif terhadap peluang Ada tiga hal yang harus Anda ketahui yaitu tentang pasarnya, kedua tentang masalah pelanggan Dan yang ketiga tentang bagaimana cara pelanggan dilayani Saya akan memulai dengan yang pertama, bagaimana caranya saya memperoleh pengetahuan tentang pasar Tentu Anda bisa baca buku, Anda bisa jelajahi internet, Anda bisa pelajari langsung Jangan lupa pelajari langsung, kunjungi, kenali para pelaku bisnisnya Jika perlu Anda berkomunikasi, mencoba memperkenalkan diri Lakukan sebanyak mungkin cara untuk Anda bisa terus terkoneksi dengan pasar Yang kedua adalah tentang masalah pelanggan atau keluhan pelanggan Anda harus memiliki banyak pengetahuan tentang masalah-masalah yang masih dihadapi pelanggan sekarang Keluhan-keluhan apa yang masih mereka miliki ketika mereka berinteraksi dengan pasar Caranya bagaimana? Jadilah pelanggan salah satu caranya Anda sendiri menjadi pelanggan Kemudian ketika Anda menjadi pelanggan, amati skilling Anda Berkenalan dengan pelanggan-pelanggan lama Berkenalan dengan orang yang sering berkecibung di sana Dan bertanyalah masalah apa yang sering dihadapi Salah satu pertanyaan yang harus Anda kerap tanyakan ketika bertemu dengan orang-orang yang berada di pasar Adalah bertanya masalah-masalah pelanggan apa yang saat ini masih belum ada solusinya Ketemu dengan pelanggan, Anda juga bertanya Pertanyaan yang sama, Anda kerap mendapat masalah apa? Masalah apa yang Anda rasa berat? Masalah apa yang Anda rasa harus diselesaikan di segera? Masalah apa yang sangat mengganggu Anda? Kumpulkan sepanjang mungkin pengetahuan tentang masalah pelanggan dengan berinteraksi langsung dan mengamati Yang ketiga adalah pengetahuan tentang bagaimana pelanggan dilayani selama ini Tentu kembali seperti yang terdahulu Anda latihan, Anda sendiri jadi pelanggan Anda perhatikan bagaimana Anda dilayani Anda perhatikan bagaimana orang lain dilayani Anda cari data-datanya Pelanggan dilayani seperti apa saja Anda juga bisa menjelajahi internet Anda juga bisa membaca di tempat lain bagaimana dilayani Pengalaman Anda, pengalaman orang lain tentang bagaimana mereka dilayani Harus bisa Anda kumpulkan sebanyak mungkin Sehingga Anda kaya dengan pengetahuan tentang bagaimana caranya pelanggan dilayani Saya menyimpulkan Bila Anda dan saya ingin menjadi orang yang sensitif terhadap peluang Mudah melihat peluang Waspada terhadap peluang Maka Anda harus memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang pasar yang berkenaan dengan bisnis yang ingin Anda tuju Anda memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah pelanggan dari bisnis yang Anda tuju Anda harus memiliki pengetahuan yang luas tentang cara pelanggan dilayani di dalam bisnis yang Anda tuju Bagaimana cara Anda memperoleh pengetahuan itu Bisa lewat buku, bisa menjelajah internet, bisa Anda sendiri menjadi pelanggan mengalami sendiri Anda melakukan komunikasi wawancara terhadap pelanggan yang sudah ada Anda juga bisa berkomunikasi dengan pemain-pemain yang ada Lakukan banyak hal supaya Anda menjadi perpustakaan yang berjalan Tahu banyak hal tentang bisnis yang Anda tuju Itulah caranya bagaimana Anda membangun sensitivitas terhadap peluang Yang nanti Anda akan lihat ketika Anda memiliki lebih banyak pengetahuan Salam entrepreneur UC Onliner Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!